Kita akan membuat suatu alat yang sangat berguna tentunya untuk mengetahui kondisi elko ya Oke bagaimana alatnya? Simak terus, tonton terus video dari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, um swastiastu Ketemu lagi dengan kita channel Galang Elektrik Salah satu akun youtube jual beli informasi dan tutorial Nah pada kesempatan video kali ini Kita akan membuat projek ya Membuat projek suatu alat Nah alat apakah itu? Iya nanti ditonton terus, disimak terus Pokoknya di dalam Galang Elektrik ini memberikan tutorial selalu real ya Insya Allah alat ini nanti sangat bermanfaat untuk buat para rekan-rekan tuser semuanya Ya baik itu nanti di tukang servis Baik itu tukang servis lampu maupun tukang servis elektronik yang lainnya Nah alat-alat ini nanti istimewanya kita ambilkan Ya kita ambilkan dari rongsokan mesin juga Nah ini saya sudah siapkan rongsokan mesin kayak gini Nanti kita ambil salah satu komponennya dari sini Untuk membuat alat tersebut Nah apa saja komponennya yang perlu dibutuhkan Yang pertama komponen yang perlu dibambil dari rongsokan mesin ini Yaitu yang pertama adalah milar ini Ini kapasitor milar yang ukurannya 400 volt Terserah mau ambil dari rongsokan dari mesin apa Pokoknya rumusnya yang 400 volt kayak gini Nah sekarang saya ambil komponennya satu per satu Saya copot dulu Ini milarnya Nah ini milar satu Terus yang kedua Nah kita ambil dioda ini ya Dioda Ada empat dioda Satu dua tiga empat Kita ambil semua Ya Step by step kita ambil Oke saya ambil dulu diodanya Sampai jumpa Nah sekarang kita sudah siapkan empat dioda Empat dioda Ini ukurannya 1N004 ya Atau bisa dibilang 1 Amper ya ukurannya ya Nanti sampean semuanya bisa menggunakan dioda yang 2 Amper bisa 3 Amper bisa Pokoknya jumlahnya ada 4 Ya ada 4 Nah soal dioda Soal dioda kayak gini Dioda ini mempunyai dua kutub ya Yang ada tandanya putih sini Ini ada tandanya putih Ini positif Yang gak ada tandanya polos hitam ini Negatif Ya perlu diingat ya Yang ada tandanya putih itu positif Yang hitam Yang gak ada tandanya putih ini adalah negatif Oke komponen yang kedua yang kita perlu siapkan adalah Dioda 4 kayak gini Terus komponen yang ketiga Nah ini Ini yang harus beli ya Tapi belinya pun ini cuma murah banget ya Nah ini kita menggunakan Resistor ukurannya 2K2 Nanti bisa sampean semuanya Menggunakan 2K7 bisa 2K2 bisa Soal wattnya Ini kapasitor kebetulan 1 watt ya Nanti sampean semuanya bisa menggunakan Yang kapasitor ukurannya 2 watt Atau 3 watt lebih bagus Wattnya ini semakin gede Semakin bagus Nah ini kapasitor Ini resistor komponen yang ketiga Saya taruh disini komponen yang ketiga Terus ada satu lagi komponen Yaitu Nah ini juga rongsokan juga Rongsokan juga Kita ambil kapasitornya ini Kode banget ini ukurannya ya Ini bekas punya raket nyamuk ya Ini pun bisa diambilkan dari sini sebenarnya Ini kapasitasnya sini Ini 100 Ini voltnya ini 102 1250 volt Tapi saya menggunakan kapasitor yang 2000 volt Karena Project kita nanti ini Untuk pengecekan ya Alat suatu pengecekan Jadi saya menggunakan ini Ini bisa diambilkan dari Bekas raket nyamuk Nah ini bekas raket nyamuk ya Ini sudah mati kondisinya Saya ambil kapasitornya Ini kapasitasnya 2000 volt Nah ini ya Bisa kita ambilkan juga Dengan menggunakan kapasitor ini Ini dicopot dari lampu ya Ini dicopot dari lampu Ini kebetulan starter punya lampu yang wattnya gede ya Yang 45 watt 60 watt Itu pasti ada Ini kapasitasnya 1600 volt Ya Ini bisa kita menggunakan ini Nah kebetulan Karena ada yang 2000 volt Saya menggunakan yang 2000 volt Kapasitornya Oke Setelah itu Kita sediakan juga Jabit buaya Nah ini nanti sebagai Probenya ya Pengganti probenya Cepit buaya 2 Kayak gini Cari warna yang merah Dan yang hitam Yang merah ini nanti Berfungsi sebagai plus Yang merah Yang hitam Berfungsi sebagai Minnya Oke Kedua Satu Dua Tiga Empat Lima Dan jangan lupa Siapkan pula ini Nah Colokan ini ya Colokan ke stacker ini ya Nah ini Ini nanti sebagai Ke input Ke PLN Sini Oke Sekarang kita Rakit Alatnya Oke Dulur Disimak dulur ya Disimak Diberhatikan Jangan disekip Karena ini nanti Saya tidak pakai skema Jadi kalau ada yang Tanya skemanya Mohon maaf Kita tidak bisa jawab ya Nah Sekarang Kita cara merakitnya Kita ambil dua dioda dulu Nah Kayak gini Yang bagian Plus Di plus Nah sini Saya sudah terangkan tadi Di awal Kita sambungkan gini dulu Plus Di plus Kayak gini ya Terus Kita solder Iya Cukup begini dulu Ya Setelah ini Kita sambungkan R nya ini 2K2 2K2 Kita sambungkan Di bagian plusnya Nah Kita sambungkan gini ya Iya Nah Kayak gini Oke Setelah ini Kita sambung Dioda selanjutnya Nah Dioda selanjutnya Kalau yang tadi Yang pertama Gabungin Yang plus Dan yang plus Sekarang yang kedua Kita gabungin Yang ini Yang min Dan yang min Nah Kayak gini ya Oke Nah Kayak gini dulu ya Ini yang min Dan yang min Yang polos Dengan yang polos Kita gabungin Setelah itu Kita solder dulu Tersampung Kayak gini Kita gabungin Nah Kedua dioda ini Iya Kita gabungin Kedua dioda ini Ini Begini bisa Dibalik begini bisa Ingat ya Begini bisa Dibalik begini Juga bisa Oke Kita gabungin Kayak gini Setelah ini Kita pasang Kapasitor Yang ukurannya 400 volt ini Nah Ini Kita pasang Iya Ini ukurannya 400 volt Pasangnya dimana Pasangnya Di sebelah sini Iya Di sebelah sini ya Di sebelah sini bisa Di sebelah sini bisa Itu tergantung Pemasangannya Silahkan Sekarang kita Sambung dulu Ya Kayak gini dulu ya Oke Setelah ini Yang kapasitor Gede Yang kapasitor 2000 volt Nah ini Yang kapasitor 2000 volt ini Kita sambung Di Kita sambung Di Jalur sini Ini yang jalur sini Kita sambungin Di sini Dan yang sini Oke Saya solder dulu Iya Kurang lebih Alatnya seperti ini Iya Kalau kurang paham Silahkan ini di screenshot ya Bentuknya kayak gini Nah Sini Ini yang plus Ini yang plus Kita kasih Resistor 2K2 Ini kayak gini Ini yang min Dan yang sini Jalur ke AC Nah Sekarang Kita pasang Jepit buayanya ya Nah Sekarang ini jepit buayanya Jepit buaya yang warna merah Yang warna merah Ini pertanda sebagai plusnya Kita sambungin Di resistor Ya Ini Kita sambungin Di resistor 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 sini ya Ini bagian min Kita sambungin Di sini Nah Ini Kayak gini dulu Duler ya Ya Ini alatnya seperti ini dulu Nah Terus jalur Terus ini Colokan ini Ya Ini colokan ini Kita sambung langsung Di sini Ini yang bagian sini Kita solder Di bagian sini Jalur ke AC Ya Saya solder di sini Dan Yang satunya Kita sambung di sini ya 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 Kayak begini Duler Alatnya Ya Kayak begini Alatnya Ya Ya Ini yang bagian Positif Ini yang Negatif Dan yang sini Nanti kita tancapin Di PLN Nah Alat apakah ini Nah itu Yang tahu Silahkan komentar Buat alat apakah ini Nanti Oke Sekarang Kita Uji Alat ini Alat apakah ini Nanti Oke Oke Dulur Sebelum kita Melanjutkan Alat apakah ini Nanti Kita bahas di Video Selanjutnya ya Oke Terima kasih Yang sudah menonton Jangan lupa Tetap stay tune Di channel Galang elektrik Oke Sampai di sini dulu Dulur Terima kasih yang sudah menonton Tunggu video berikutnya Bagaimana cara Pengaplikasian Alat ini Oke Sampai di sini Dulur Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi nanti Di segmen yang Kedua Oke Terima kasih Terima kasih